Kuasa hukum jering SID, Sugeng Teguh Santoso menanggapi soal laporan baru pekiat media sosial Adam Deni terhadap dirinya. Sugeng dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik usai melontarkan kalimat adanya indikasi pemerasan yang dilakukan Adam terhadap kliennya. Menurut Sugeng, pihaknya sudah mempunyai tiga jurus untuk menghadapi pelaporan yang diadukan oleh Adam Deni. Ini saya hargai ya, itu karena adalah proses hukum ya, saya sangat menghargai proses hukum daripada dia maki-maki saya tua bangka, kemudian seperti anjing menggonggong, kemudian tua bangka, anjing menggonggong ya, saya menghargai dia melapor. Nah, akan dihadapi. Kami sudah punya tiga jurus. Mau dibuka jurusnya? Apa aja itu Pak? Satu, ya saya bertanya, saya bertanya tidak membuat pernyataan. Pernyataan saya, ucapan saya di Polda Metro Jaya sesaat waktu jering ditahan, itu adalah pertanyaan bukan pernyataan. Saya katakan, saya ingin menanyakan pada Adam Deni, benarkah ia meminta 15M, benarkah ia meminta 10M, benarkah ia meminta 150 juta untuk permohonan maaf, benarkah ia punya bos yang kekuasanya di atas presiden, benarkah ia menerima apa itu menyatakan kalau membunuh bisa dibebaskan. Nah, pertanyaan itu sudah saya buktikan, saya tanyakan. Benar tidak? Ya, itu pertanyaan bukan pernyataan. Kedua, pernyataan saya harus dipahami sebagai pernyata, kalau Adam Deni rujukannya adalah pemberitaan, maka dia harus menempuh undang-undang pers. Ya, dengan membuat namanya bantahan, klarifikasi, atau mengadu kepada Dewan Pers, bukan melaporkan ke saya. Ketiga, saya advokat. Pasal 15, pasal 16 undang-undang advokat, menjamin kekebalan hukum advokat yang menyatakan pernyataan dalam pembelaan kliennya. Ya, pernyataannya. Bahkan tadi saya katakan di persidangan, dugaan memeras. Ya, itu saya nyatakan di depan persidangan. Karena di depan persidangan itu dilindungi, juga di luar persidangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang memaknai pasal 16, dimaknai mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai juga termasuk di luar persidangan. Jadi, tidak ada khawatir sedikitpun pada saya. Justru saya menghormati proses yang ditempuh Adam Denny. Terima kasih telah menonton!